Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Farizatul Jannah Nama panggilannya Icah Saya sekolah di SD kelas 5 Tanwirul Akkar, Surabaya Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli ke Baya Dengarkan Icah bercerita, pisah cerita Suradan Baya Asal mula kota Surabaya Di utara syawa timur terdapat seekor buaya yang ganas dan menyeramkan Nama buaya itu adalah Baya Baya sangat pintar dalam berburu hingga membuat semua hewan yang ada di hutan ketah-ketah Di sungai yang didiami oleh Baya bermuara pada laut yang luas Di laut itu terdapat seekor hiu yang bernama Surabaya Setiap hari Surabaya memakan ikan Namun Surabaya merasa bosan karena setiap hari ia hanya makan ikan Ia penasaran dengan sungai yang bermuara pada launnya Dua keesokan harinya Surabaya jalan-jalan ke sumai tersebut Sesampainya di sana Surabaya melihat ada seekor anak ijang yang sedang meminum air di sungai Pelan-pelan Surabaya berenang ke tepian Setelah sampai di tepi Surabaya melompat melubruk anak ijang tersebut Setelah itu ia pun menyantarnya Surabaya merasa bahagia karena mendapat sang tapan yang lezat Ia melakukan itu berhari-hari lamanya Namun setelah itu Baya merasa heran Kenapa setiap hari makanannya menjadi hilang Hingga akhirnya ia menyelidiki penyebabnya Pada saat itu ia melihat Surabaya yang sedang berburu anak monyet Baya marah Baya menjadi marah Hingga akhirnya ia datang menghampiri Surabaya Hei Surabaya apa yang kau lakukan di sini Ini daerah kekuasaanku Beraninya kau datang ke sini Pergi dari sini Mendengar itu Surabaya tidak takut Ia malah menantang balik Baya Dengan mengatakan kenapa aku harus takut kepadamu Ini bukan daerah kekuasaanmu Jadi semua binatang bisa mencari makan di sini Hingga pada saat itu Baya pun menjadi marah Mereka berdua pun berkelahi Perkelahian itu terjadi sangat lama Hingga akhirnya Baya memuatkan Hei Surabaya kita hentikan saja perkelahian ini Aku sudah lelah Pada saat itu Surabaya menjawab Ya aku juga sudah lelah Bagaimana kalau kita batasi saja daerah kita Pemuara itu adalah batasnya Jangan sekali-kali kamu melewatinya Hingga akhirnya mereka berdua pun kembali Kehidupan di hutan sama tentram Tidak ada perkelahian lagi Namun Surabaya merasa bosan Ia rindu apadagi hijang Hingga keesokan harinya Diam-diam dia datang ke sungai Ia berburu anak hijang Namun Baya pun menjadi heran Kenapa makananku hilang Tidak pada saat itu Ia melihat anak hijang Pelan-pelan Baya ketepian Lalu melukai kaki anak hijang tersebut Setelah itu ia bersembunyi Di balik batu besar Tidak lama kemudian Surat datang Setelah itu Ia pun mengambil anak hijang tersebut Surat bahagia karena mendapat Cantapan yang lezat Dan akhirnya Baya keluar Dengan memantapan Hei Surat Kau memang tidak tahu malu Kenapa kau datang ke sini lagi Kau terlupa Dengan perjanjian kita Memangnya kenapa Kalau aku datang ke sini Di setiap ada air Itu ada aku Jika kau ingin mengambil ikan di laut Maka ambillah Aku tidak akan melarangmu Hingga pada saat itu Bayang menjadi marah Mereka berdua pun berkelahi kembali Perkelahian itu sangat lama Hingga pada saat Surat lengah Bayang menggigit ekor Surat Surat meringis kesakitan Aduh ekorku Sakit sekali Pada saat itu Surat langsung pulang ke lautan Surat tidak berani lagi datang ke sungai Dan pada saat itu Ia tidak bisa Berenang selihai dulu Karena ekornya yang sudah putus Untuk mengabadikan momen perkelahian yang panjang itu Tempat di sekitar Surat dan Bayang berkelahi Diabadikan dengan nama Surabaya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih